Intro Halo semuanya, balik lagi di tips 2 menit bareng Pipit Nah, kali ini nih ada tips buat teman-teman semua gimana sih caranya mengaplikasikan decoy efek sesuai dengan produk kamu Kalau sebelumnya udah tau decoy efek itu apa, nah kali ini aku akan jelaskan Apa itu decoy efek? Kita ulang ya Jadi decoy efek adalah sebuah fenomena dimana konsumen itu cenderung akan mengganti pilihannya diantara dua opsi jika diberikan opsi ketiga yang tidak seimbang Contohnya seperti apa sih? Contohnya misalnya kalau misalnya teman-teman nih pernah beli kopi ke Starbucks itu kan ada ukuran gelas-gelasnya ya kan Ada tol, ada grande, dan juga ada venti Nah, pilihan-pilihan itulah yang dinamakan dengan decoy efek Kadang-kadang kan kasir suka bilang mau upgrade size ke grande nggak gratis kok Harganya juga tetap, harga upgrade tuh sama gitu Nah, itu yang membuat decoy efek itu terjadi Kurang lebih seperti itu Nah, decoy efek ini bisa juga disebut sebagai attraction effect atau asymmetric dominance effect Jadi sebuah bagian dari ilmu psikologi marketing yang memang menetapkan opsi dan juga strategi untuk bisa mendongkrak penjualan agar produk dapat terjual lebih banyak gitu Jadi, misalnya satu produk tapi dibikin beberapa varian Jadi, orang tuh akan bisa membeli lebih banyak Padahal variannya sama Nah, ini ada contoh Jadi, yang pertama itu misalkan kita membeli satu botol Misalnya anggap aja ini satu botol kaca ya Atau misalnya ini serum Harganya Rp100.000 kalau beli satu Nah, di toko yang sama Dia juga menawarkan Kalau mbaknya beli dua Itu harganya cuma Rp150.000 atau Rp175.000 Otomatis kita akan memilih yang Rp150.000 dapat dua ini Karena, pertama Kita mendapatkan produk lebih banyak Dan harga yang lebih murah Tapi, kalau dari sisi pebisnis Produk kita jadi jauh lebih banyak terjual gitu Nah, bagaimana sih diko efek dapat diaplikasikan dengan produk kamu? Jadi, yang pertama Kita juga harus tahu Jenis produk kita tuh apa Strategi sesuai dengan jenis produk kita Karena kan setiap jenis produk tuh pasti strateginya beda-beda ya Nah, dalam melakukan strategi dengan menciptakan diko efek ini Kita harus bisa dan tahu jenis produk yang kita miliki tentunya Karena tidak semua strategi bisa memberikan deko efek gitu Contoh, kalau misalnya teman-teman jual produk baju Bisa nih diaplikasikan Jadi, misalnya kalau beli satu harganya berapa? Misalnya, harganya sekian Kalau beli dua harganya sekian Harga yang lebih murah dibandingkan dengan beli baju satu Kurang lebih contohnya sama seperti itu Atau enggak, kadang-kadang kan kalau misalnya di tanah bank Minimal beli tiga harganya harga grosir Jadi, jauh lebih murah gitu Tapi produk yang terjual jauh lebih banyak gitu Minuman juga bisa ya Tadi saya jelaskan Ada ukuran small, medium, large Nah, itu sebenarnya salah satu strategi marketing Yang ujung-ujungnya akan menimbulkan diko efek gitu Jadi, konsumen itu diberikan dua atau sampai tiga pilihan Untuk memilih kira-kira mau produk yang gimana nih Mau produk yang sebesar apa khususnya di minumannya gitu Walau setiap harga, setiap ukuran itu bedanya hanya lima ribu Atau hanya tiga ribu misalnya Tapi tetap aja, pasti orang-orang akan berpikir Ah, kalau misalnya saya pilih yang lebih besar kan lebih untung gitu Kenapa saya harus milih yang kecil gitu Pasti mereka akan memilih membeli yang lebih besar Biasanya seperti itu Yang kedua Jangan sampai salah perhitungan Nah, ini nih Dalam lakukan strategi untuk bisa memberikan diko efek Kita juga harus memastikan bahwa kita juga masih untung gitu ya Karena kadang-kadang orang kan 100 ribu satu produk Tapi dua produknya cuma 150 ribu Ini kira-kira untung atau enggak ya Kayak gitu Jadi, jangan sampai kita salah perhitungan Jangan sampai setelah menjalankan strategi ini Malah akhirnya jadi rugi gitu Pastikan harga pembeli produk Harga membeli produk dengan harga menjual produk Yang masuk akal gitu ya Jangan sampai tidak masuk akal Jadi, ketika kita menjual produk Harga produk itu biasanya mencapai semua kegiatan yang ada di perusahaan gitu ya Adalah pokoknya contoh hitung-hitungannya Jadi, oleh karena itu jangan sampai salah hitung Kurang lebih seperti itu Jadi, pastikan teman-teman juga menghitung Harga jual produk itu dengan benar Oke, itu dia tadi tips kali ini Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa di tips selanjutnya Dadah Selamat menikmati